Hai jadi hadithnya mengatakan apa katanya tuh Annel Yahudi kanat iza haubatil maratu fihim lemnya kiluha faqalan nabi isna'u kulla shain illa nikah rawahu muslim jadi orang Yahudi dulu itu kalau istrinya lagi datang bulan istrinya diusir dari rumahnya bonor diusir selama hadith nggak boleh masuk rumah nggak dikasih makan nggak dikasih tidur di rumah pokoknya dijauhin makanya dalam Al-Quran apa katanya kata Allah apa katanya kul huwa adha nah hadith itu adha penyakit maka bagaimana fa'tazilun nisa'afil ma'id nah maksudnya apa jauhin dikit lah ya perempuan kau sedang haid jauhin disini bukan berarti diusir enggak tapi jelasin berikutnya wala taqrabuhun hatta yaupahurnah jangan dideketin sampai dia suci faidah toharna fa'tu-faktuhun namin haithu amara kumumoh itu ya nah jadi kalau udah berhenti haidnya udah datengin boleh masnya boleh kita penuhnya joss nih lebih tapi kalau udah selesai hatinya nah orang jahiliyah dulu, orang Yahudi dulu kalau istrinya sedang datang bulan maka istrinya gak dikasih makan, gak dikasih tidur di rumahnya, semuanya gak dikasih, kapan boleh istrinya balik ke rumahnya kalau udah istrinya suci nah, berarti dari dulu ya, emang perempuan itu takdirnya emang haid nah, cuman perilakunya yang beda, kalau kita dalam Islam, tetap kita menghargai dan apa itu mencintai istri kita, sekalipun dia sudah datang bulan, kenapa? karena itu hanya penyakit saja bukan untuk dijauhin bukan untuk diusir, enggak hanya ingat perempuan itu harus kita cintai harus jangan boleh disakitin baik sakitin secara apa itu, fisik ataupun sakitin secara batunya, jangan 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 macam-macam nah, makanya ada seorang ulama Sheikh Imam Asya Arawi itu beliau pernah ditanya Tuhan Sheikh nanti kalau anakmu anak pelunggu nikah kira-kira apa nasihat pelunggu untuk anak pelunggu yang akan nikah itu bukan anaknya laki-laki oh, diantara pesan saya kata beliau itu satu jadikan dirimu sebagai ayah dari istrimu yang kedua jadikan dirimu seperti ibu dari istrimu yang ketiga jadikan dirimu seperti apa itu kakak bagi istrimu yang keempat jadikan dirimu seperti adik bagi istrimu apa maknanya sebagai bapak untuk istri kita satu seorang bapak siap menanggung lahir batin kebutuhan istrinya eh, anaknya tanpa harus nyebut-nyebut maka seorang suami harus siap untuk memberikan nafkah lahir nah yang kedua siap jadi ibu maksudnya apa seorang ibu memberikan kasih sayangnya benar-benar tulus ikhlas tanpa disebut dan enggak enggak macam-macam lah maka kita sebagai suami berikan kasih sayang kepada istri kita jangan benar-benar nah yang ketiga jadikan sebagai kakak kita sebagai kakak artinya apa temen curhat istri kita jadi kalau ada cerita dengerin aja jangan bilang singan-ingan ini penting jangan enggak boleh denger aja istri itu demen kalau denger-dengar yang begitu-gitu sekalipun itu dalam hangantem misalnya dalam hati kita perlu ini jangan disebut tapi dengerin istri kita dan biasanya istri itu ya kalau kita lupa tanggal-tanggal yang ber apa ya tanggal-tanggal mungkin bersejarah dari dia misal satu sudah lupa tanggal kelahiran istri oh hati-hati atau mungkin sudah lupa tanggal nikahnya sudah oh bega waduh nah gitu-gitulah nah jadi ya gitu nah berikutnya tuh sebagai seorang suami harus siap menjadi adik untuk istri kita artinya apa terkadang suatu waktu kita juga bermain-main sama istri kita enggak selamanya kita enggak selamanya sangar-sangar kadang main-main sama istri kita gitu maka bagi untuk Rasul aja kan main-main sama istrinya kan Sayyida Aisyah nah makanya itu pesan beliau simple tetapi luar biasa nah termasuk ketika dia sedang tertemulan ah udah kalau dia marah-marah enggak apa-apalah nah tetapi jangan macam-macam nah harus kita sabarlah ketika istri kita jangan kayak ya jangan kayak orang Yahudi dulu diusir istrinya jangan oke berikutnya apa maknanya itu lihat tuh halis lihat ini selamat menikmati